Intro Halo telers, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Yudhistira dalam VBIS Forex Market Movers. Selama beberapa pekan terakhir, kecenderungan menguatnya mata uang euro maupun ponster Inggris terlihat cukup kentara di pasar, namun pada pekan ini kedua mata uang tersebut nampak menunjukkan suatu pergerakan retreat yang cukup signifikan. Hal ini dapat merupakan suatu indikasi ataupun sinyal men awal bahwa terdapat potensi terjadinya suatu pola pembalikan arah ataupun reversal pada kedua mata uang tersebut. Hal lain yang juga mendukung beberapa faktor akan kemungkinan terjadinya hal itu diantaranya laporan dari perekonomian Inggris di mana kantor statistik Inggris melaporkan bahwa indikator CPI di Inggris melemah ke angka minus 0,1% dari angka sebelumnya yaitu 0,0% dan yang cukup penting untuk disimak juga adalah perkembangan dari kawasan Uni Eropa di mana pada hari ini dilaporkan bahwa keyakinan investor maupun analis institusional terhadap perkembangan ekonomi Jerman mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari melemahnya indikator Jerman ZEW Economic Sentiment yang pada hari ini dilaporkan turun ke angka yang cukup rendah yaitu 41,9 padahal pada periode sebelumnya menunjukkan angka 53,3 dan sejumlah ekonom mengharapkan hanya akan turun ke 48,8 namun demikian terjadinya suatu perpindahan fase pada angka tersebut menjadi di bawah 50 dan cukup tajam pula ke angka 41,9 ini memberikan suatu indikasi bahwa terdapat suatu pelemahan keyakinan yang cukup tajam dan untuk pekan ini juga selain berita ataupun data-data di atas investor mengantisipasi kemungkinan berita lanjutan ataupun data lanjutan yang akan memberikan suatu sinyal yang kurang mengembirakan pada ekonomi Jerman yaitu indikator Jerman IFO Business Climate yang akan dirilis pada pekan ini diperkirakan akan menunjukkan pelemahan ke angka 108,3 dari 108,6 dan untuk teknikal bari kita lihat untuk per euro dolar secara umum per euro dolar berada dalam pola flat dan terjadi suatu potensi kemungkinan tertembusnya support pada pattern dan untuk 1,000 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat lalu 1,1414 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat pada pekan ini kami mengharapkan euro akan bergerak beris pada pekan ini lalu untuk ponseling inggris berada dalam pola rising wage breakdown dan 1,5301 kami harapkan sebagai kisaran support yang cukup kuat lalu 1,5817 sebagai kisaran resistance yang cukup kuat seperti hal yang euro kami mengharapkan ponseling inggris akan bergerak beris pada pekan ini demikian Fibis Forex Market Movers untuk kali ini happy trading dan salam Fibis